Oke, jadi kalau kita bicara mengenai judul sekarang adalah peluang ekspor tanaman tangan perusahaan dan jaringan eksportir. Jadi ada dua bidang, eksportnya pangan dan juga jaringnya. Jadi kalau kita bicara ayah ini sekilas, Bapak Ibu sudah sangat kenal, kalau kita bicara tanaman pangan bisa serelia, biji-bijian, umbi-umbian. Ya, di mana serelia ada biji, karbohidrat, padi, jagung, terus biji-bijian adalah tanaman pengasih biji, terdapat misalnya kacang, pendelai, umbi-umbian, ya jelas tadi, karbohidrat, singkong ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pangan, tentunya pangan itu tidak bicara sendiri ya. Dan kita juga, Indonesia terus mengembangkan produksi pangan. Dan pangan ini memang harus dibantu dengan infrastruktur. Kita nggak bisa langsung bicara mengenai tanaman. Oh ya, saya mau langsung menanam sekian ribu hektare. Ya, so what? Terima kasih. Terima kasih. Dari mana airnya? Dari mana irigasinya? Oleh karena itu, kalau kita menelik, emang sekarang sedang dibangun infrastruktur-infrastruktur kayak bendungan. Ya, itu bagus. Saluran irigasi. Sehingga dengan demikian, bendungan itu memberikan fungsi banyak sekali. Satu, air tersalur dengan benar, dengan tepat, dengan tujuan yang sasarannya tepat, terus kualitinya tepat, kualitinya tepat. Tapi bendungan juga menghasilkan bukan hanya mengairi sawah dan juga untuk tanaman. Tapi dia juga bisa mengembangkan perikanan. Ya, itu contoh. Perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Sehingga itu sangat mendukung sekali dengan perbaikan infrastruktur. Dan belum lagi nanti hasilnya kalau dibawa dengan kendaraan itu akan lebih cepat. Nah, produksi jagung kita 30 juta ton. Dan sudah 98 persen kebutuhan nasional terpon. Ubi-ubian 16 juta ton. Ubi jalar 1,8 juta ton. Dan ini satu kebutuhan yang memang besar di kita. Ya, Pak Di juga demikian ya. Tahun 84 kita sudah suasembadanya. Terus kemudian juga, sehingga kita juga didampuk oleh FAO untuk kita berbicara. Masih zaman Soeharto ya, Presiden Soeharto. Untuk kita memang sudah bisa suasembada. Ya, terus kemudian juga tahun 86 kita juga sudah dapat penghargaan ya, mengenai beras ya. Dan kita juga tahun 2016 juga sudah suasembada. Tahun 2018 juga kita sudah memproduksi 83 juta ton. Artinya 96 persen kebutuhan nasional sudah terpenuhi. Dan juga tahun kemarin kita juga sudah sudah suasembada beras ya. Bahkan kita juga sudah surplus kebutuhannya. Jadi ini pertanian Indonesia memang sudah luar biasa berkembang ya. Jadi, nah sebagai contoh bahwa siapa sih kalau kita lihat produsen beras terbesar. Kita lihat masih Cina, India, Bangladesh. Dan Indonesia ternyata masuk 4 besar dunia. Jadi, inilah yang kita bisa melihat bahwa Indonesia itu masih punya peluang untuk ekspor. Kita mencapai 509,3 juta menit ton. Peluang ekspor yang kita bisa lakukan karena apa? Kita sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk beras. Nah, kalau kita melihat bahwa apalagi dengan kebutuhan pangan ya yang sekarang shortage kebutuhan pangan ya dunia. Bahwa di prediksi dunia akan kekurangan pangan. Indonesia akan berpeluang untuk ekspor pangan. Jadi, bukan lagi kita nanti import, kita akan ekspor pangan. Dan kita juga melihat perusahaan-perusahaan juga bergerak ya. Contoh ini ya, PT Kargil gitu kan. Dia bagaimana membuat satu perusahaan bergerak di bidang layanan tangan, pertanian. Dan terus kemudian juga dia mengoperasikan penanganan produk-produk pertanian. Kita lihatlah ada nutrisi hewan, kakao, minyak. Dia bergerak di dalam minyak, protein, banyak ya. Jadi, pemerintah juga bergerak, perusahaan juga bergerak ya. Kita juga ada lihat bahwa misalnya perusahaan-perusahaan lain ada yang dulu hanya bergerak di bidang minyak, tapi sudah merambah juga keberas ya. Banyak ya, jadi nah itu juga. Nah, terus kemudian apa ya, sebagai jejaring bukan hanya tadi pemerintah membuat infrastruktur dan regulasi, ya, tapi juga terus kemudian PT perusahaan-perusahaan swasta juga mengerjakan ya, ada network. Tetapi, pemerintah juga harus mempunyai regulator ya, bergerak di bidang logistik tangannya, bagaimana regulasinya. Dan itu dilakukan oleh perum bulog ya, supaya kita tidak sortit. Wah, kebanyakan panen supaya nggak anjlok, dibeli oleh bulog. Oh, ini ternyata di daerah tertentu kekurangan bulog yang suplai. Ini bagus sekali. Jadi, ada pembuat regulator dan juga infrastruktur swasta melakukan juga kegiatan-kegiatan pangan, dan bulog melakukan logistiknya ya, dan juga bagaimana dia bisa melihat komposisi-komposisi yang ada ya, bulog menjaga praktis seimbangan pangan tersebut. Ya, kita lihat juga, dan bulog juga sudah melakukan produk-produk yang banyak ya, sehingga dia juga, oh bulog hanya regulator. Tidak, bulog juga sudah masuk bisa masuk ke retail, membantu retail ya. Nah, tadi juga saya sudah bicara, selain itu juga ada networknya bukan hanya di dalam negeri gitu kan. Wah, kalau nggak upruk-upruk di dalam negeri nggak maju-maju. Maka kelebihan ini, kita juga peluang bisnis ini, kita juga harus ada ekspor. Nah, ekspor itu pemerintah melakukan dengan ada ITPC, dan juga atasnya perdagangan di luar negeri gitu ya. Nah, itu contoh. Ini atasnya-atasnya perdagangan, nanti saya tunjukkan bagaimana kita mencarinya, gampang. Nah, terus kemudian, setelah kita membuat di jaring, pemerintah buat segala macam perusahaan. Terus kemudian juga di sana, di luar negerinya sudah dibuatkan juga ada ITPC, dan juga atasnya perdagangan. Nah, terus kemudian bagaimana kapasiti buildingnya gitu kan, bagaimana SDM-nya. Nah, SDM-nya itu juga ternyata kementerian pendidikan, terus kemudian juga badan-badan lain bergerak juga membuat pendidikan ekspor. Nah, salah satunya adalah sekolah ekspor ini, bekerjasama dengan kementerian pendidikan, ya. Menyelenggalkan sekolah ekspor yang kampus merdeka. Misalnya, angkatan pertama ada 700 mahasiswa dari 220 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Nah, terus kemudian mereka pendidikan satu semester, terus kemudian nanti dikonversi dengan 20 SKN. Sehingga mahasiswa dari berbagai jurusan boleh mengikuti ini. Jadi, bukan hanya orang bisnis, tetapi dari matematika, dari fisika, biologi, keperawatan, dari teknik, bisa untuk mengekspor. Jadi, pergerakan itu masif gitu ya, karena kita mau mencetak 500 ribu eksportir-eksportir. Kita cetak terus, gitu kan. Nah, ini kita proses mencetaknya lewat sekolah eksport, terus mahasiswa-mahasiswa tingkat 5, gitu, yang masih kuliah, supaya jiwa-jiwa muda, jiwa entrepreneur, jiwa eksportir ini tercetak, terkirim. Nah, terus kemudian apa? Yang reguler, kita lakukan juga pendidikan untuk dosen-dosen. Untuk eksportir, supaya dosen-dosen bisa juga menjelenggarakan pendidikan eksport atau memfasilitasi eksport, ya, mendalami. Terus kemudian UKM-UKM, kita juga kerjasama. Dan kita juga kerjasama dengan badan-badan. Nah, misalnya dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Penelitian, Nah, sekarang dengan dirian pangan, ini satu usaha masif, satu jaringan yang harus terkonsolidasi untuk kita bisa membuat eksport itu bisa berjalan. Karena itu, misalnya, dilakukan juga kuliah-kuliah eksport nasional, ya, terus kita lakukan kuliah-kuliah eksport nasional. Nah, untuk apa? Untuk kita memang mengisi skill, knowledge, dan attitude para masyarakat atau institusi atau pihak-pihak yang terkait supaya mereka bisa memahami mengenai eksport, ya. Eksport ini sekarang terus bergerak, ya, sehingga metode-metodenya juga kita terus lakukan, ya, dengan digital eksportir. Nah, terus kemudian, di dalam pendidikan eksport sendiri, bukan hanya kita secara teoritis, tapi kita juga mulai mengembangkan produk, terus menciptakan desain packaging, mempelajari dokumen-dokumen, sampai akhirnya kita juga harus business matching, ya, kita jumpa dengan calon-calon buyer, nah, itu juga seminar-seminar kita lakukan, ya. Jadi, ini adalah satu untuk kondisi-kondisi kita bagaimana bisa mencetak satu jejaring untuk masif melaksanakan eksport. Jadi, contoh, ya, Bu, atau Bapak, bahwa, kenapa kita sekarang K-pop itu demikian merajai? Ini adalah produk budaya K-pop, ya, lagu. Pemerintah memfasilitasi, tapi akibat K-pop apa? Bukan hanya lagu yang dieksport, tetapi pakaian, desain, terus kemudian operasi plastik, terus pariwisata, jadi berkembang sekali. Sekarang katanya, ABG kalau nggak nonton film Korea, katanya belum update. Nah, inilah, jadi masif sekali. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa masif sekali, terus udah difasilitasi, Nah, mudah-mudahan ada juga nanti next apa, misalnya, kegiatan-kegiatan Taiwan City, One Shop, atau One City, One Restaurant Indonesia, gitu kan, itu harus didorong ke sana. Saya cukup sedih sebetulnya kalau ke luar negeri. Indonesia populasi 4 besar dunia, tetapi cari makanan Indonesia, susah sekali. Ke Porto, ke Portuga nggak dapet, ya. Ya, kalau kita bicara makanan Chinese, ya di mana-mana ada. Tapi makanan Thailand ada di sana, makanan Vietnam ada di sana, makanan Indonesia nggak ada. Oke lah kalau kita bicara di Santiago, tapi di Porto juga kota-kota. Di Lisbon juga susah cari ini, gitu kan. Ya, mungkin terpencah atau apa, susah. Demikian juga, apa, di Spanyol, ya di kota-kota Spanyol, nggak ada. Ya, kalau kita mau makanan Indonesia, di sini, di Pansi juga susah. Kemarin di, apa, cari-cari susah. Ya, harus ke Belanda. Ya, itu. Ya, contoh. Apalagi saya ke Swiss, ke, 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 ya, ke negara-negara itu susah. Nah, ini harus dibuat. Karena apa? Demikian kita menampilkan restoran Indonesia, kita menampilkan budaya Indonesia. Terus kemudian di sana juga, ada stage Indonesia yang kita perkenalkan. Kalau kita buka toko, apa, toko-toko produk Indonesia, itu juga akan, orang akan beli. Nah, dengan demikian juga ekspor akan terjadi. Ya, jadi kalau misalnya kita jalan di Queen Elizabeth, tuh, ya, apa, Australia. Dari Melbourne Central sampai ke Victoria Market, kurang lebih ada 4 atau 5 minimarket Asia. Ya, ada produk Indonesia di sana. Tapi ya, sebagian besar Korea dan China produknya. Nah, ingatkan, nah, Thailand. Itu, ya, ekspor yang kita alami masih belum, belum, apa, besar ekspor kita. Ya, nah, itu, apa, ini kegiatan-kegiatan ekspor kita, ya, yang dilakukan oleh sekolah ekspor, ya, kegiatan-kegiatannya. Nah, sampai sekolah ekspor memang harus business mapping ke, apa, Singapura untuk memperkenalkannya. Nah, mungkin nanti dengan Bapak-Ibu sekalian juga kita bisa business mapping ke luar negeri, ya. Nah, itu, apa, aktivitas-aktivitas untuk terus kita menggalakkan yang namanya capacity building, yang namanya kemampuan skill, knowledge dari individu-individu Indonesia yang mempunyai jiwa entrepreneur. sehingga mereka bisa mengetahui apa kayak gitu kegiatan ekspor, ya, menguasai dunia ekspor, ya, yang kita ajarkan ada seven in one arrow digital ekspor. Mulai dari mengetahui bisnis ekspor sampai kita melaksanakan ekspor, gitu kan. Nah, itu, nah, yang saya sharing, tapi tadi saya janji kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak bagaimana kita bisa mencari yang namanya atas perdagangan, ya. Nah, ini, kalau Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak mencarinya lewat Kemendak, ya. Nanti dari Kemendak. Oke, ini saya share dulu, ya. Share screennya mana. Oh, telah mau cepat nggak ya materi saya? Nah, Bapak-Ibu, di sini ada, ya, kalau kita lihat, ya, Bapak-Ibu masuk ke Kemendak Go ID, ya. Oke. Nah, dari sana, Bapak-Ibu melihat perwakilan perdagangan Indonesia. Nah, di sini ada atase perdagangan ITPC, ya, diklik. Kalau yang sebelah kanan itu pejabat kepala dinas perindustrian dan perdagangan yang bisa dikonteks juga. Nah, diklik saja atase ini. Nah, di sini. Jadi, nanti kalau yang ijo itu, Ibu atau Bapak, ya, ini ITPC, ya, yang biru itu atase perdagangan. Pak, itu kan cuma peta aja. Ngapain ditampilin, gitu kan? Enggak. Ya, kalau Bapak-Ibu mau lihat, ini misalnya, klik di Spanyol, di Madrid. Nah, atase perdagangan di sana ada Novita Sari, namanya. Ya. Nah, itu bisa diklik, ya. Oh, siapa untuk kita, misalnya, kalau kita mau, apa, Xbox ke sana, gitu, ya. Nah, terus kemudian kalau itu kan atase perdagangan yang biru. Nah, kalau kita mau yang yang ijo, ya, tinggal diklik. Ya, misalnya saya mau ke ITPC Milan. Ya, ini namanya Sri Bimo, ya. Nah, tinggal diklik ini. Ini namanya ada. Ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa menghubungi. Oke, ya. Begitu caranya. Jadi, apa, kita bisa bisa berlihat dengan itu. Ya, kita lihat juga di sini, bisa. Atase perdagangan Berlin. Ada, ya. Nah, itu kan, kita cek. Nah, atase perdagangan kita ditanyol. Ada, ya. Tinggal dilihat saja, Ibu Bapak. Ya, di sini ada. Ya. Oke. Itu cara mencari atase perdagangan. Nah, terus kemudian kita bukan hanya mencari atase perdagangan, ya. Saya janji tadi juga untuk memperlihatkan bagaimana sih kalau kita bisa melihat eksportir yang lain. Ya. Nah, ini contoh, ya. Bapak, Ibu sekalian kalau mau di sini Bapak masuk ke threadmap.com eh, threadmap.org ya. Buat apa? Ini tujuannya adalah untuk kita bisa melihat. Misal, contoh, ya. Ini saya klik saja. ini Nah, ini adalah bahwa kita mau melihat produk-produk ya, dari Amerika. Yang diimport oleh Amerika itu apa saja. Ya. Jadi ini bisa data eksportir yang di Amerika. Oh, dari awal boleh. Oke, ya. Kita sih cuma tinggal thread, map, dot o-r-g ya. Ini ya. Nah, ini halaman halaman muka ibu-ibu, bapak, bapak, ya. Ini halaman mukanya. Ya. Nah, kalau kita misalnya mau lihat oh, buah-buahan apa, mango, mango street. Kita tinggal lihat di sini, ya. Oh, ini importernya. Ya, ini eksportirnya. Ya. Nah, nah, jadi artinya eksport, ya, itu bahwa negara-negara ini yang kalau kita bacanya harus dibalik. Ya, mereka ini yang yang membeli, ya. Nah, yang membeli itu apa? Netherlands, Jerman, gitu kan. Kalau importernya, ya, itu yang kita yang dibalik, ya. ya. ya, jadi ada Thailand, ada Haiti. Nah, kalau kita mau mau kita bicara mengenai, oh, di sana kita mengenai mango, siapa saja, ya, yang yang sebagai pelaku, ya. Nah, pelaku eksportnya ada. mangga tuh kalau di Amerika dari Meksiko, Peru, Brazil, Ecuador, Filipina, Thailand, ya. Nah, ini negara-negaranya, ya. Ada dari Janaika, dari Malaysia, ada, ya, bahwa Meksiko, itu ke, apa, tuh, ya, 350 juta, 357 ribu ton, ya. Ini kita bisa, bisa lihat di sini, ya. Nah, kalau kita mau lihat company-nya, ya, jadi, kalau kita mau melihat company-nya, kita tinggal klik di sini, ya. Buah-buahan apa? Buah-buahan tropical, ya. Nah, kita lihat di sini. Siapa sih yang mereka mau membeli buah-buah tropical, ya. Nah, contoh, ada perusahaan ini, ya. Contohnya, nah, ini, ya. Ada nomor teleponnya, kalau kita lihat di United States. Itu. Nah, itu mungkin, nanti, Bapak-Ibu bisa menggali informasi-informasi di, di, threadmap.org. Terima kasih. Terima kasih.